Halo semua dan kembali lagi di channel gue dan hari ini kita mau keliling Spawn Sans SMP yang kalian lihat ini di belakang nih kita ada di dalam kotanya tuh gue mantap oke jadi sebelum kita mulai dengan video jangan lupa subscribe dan jangan lupa like video ini untuk nge-support channel gue ya dan ya kita langsung mulai ke video untuk hari ini oke guys jadi kalian pasti ada yang banyak yang nanya kenapa gue bisa disini dan kenapa gue bisa akses ke map ini itu karena gua dan temen-temen gua yang buat map ini ya hari ini gua mau keliling ke link karena di video video di Sans SMP itu ada sebagian tempat yang apa yang mereka nggak tunjukin dan juga ada rahasia-rahasianya ini juga ya dan ya emm sebelum gua keliling-keliling gua mau mau ngomong ke kalian itu senarnya tuh ini map tuh senang bukan untuk Sans SMP terus pasti banyak nih Hah kok nggak bisa bukan untuk Sans SMP maksudnya gimana jadi itu dulu tuh gini guys jadi ini waktu gua buat mapnya ini tuh dulu senarnya si Erpan The Dreamcraft Senmato masih bikin krim tuh dulu mau buat server for brother senarnya cuman dan waktu itu gua nggak tahu kenapa dia tiba-tiba ke cancel servernya dan nggak dilanjutin gua juga penasaran kenapa gitu juga waktu itu gua aktual lagi buat mapnya ini gua kayak apa nah taruh-taruh secret-secret juga disini juga dan daya paling untuk lucu-lucuan doang dan juga nih waktu itu gua terakhir di kontak sama mereka tuh dah dari si ini si siapa namanya si did CZF zuts itu gua lupa gua gua nggak tahu cara pernah saya gimana pokoknya itu jadi si Erpan tuh terakhir nanya ada builder yang bisa nge-build spawn untuk servernya dan CD itu ini apa nah rekomend ke gua terus gua ajakin temen-temen gua nge-build dan ya jadi tiba-tiba gua lihat-lihat jadi sansepi gitu gua juga bingung dan ya kita keliling-keliling kali ini kita mulai dari ininya dulu lah dari apa namanya eh dari pelabuhan sini nih dari pelabuhan ini kalian lihat ya di sini tuh banyak sekali nih barang-barang sini gua nggak tahu ya kalau di sansepi itu ada nggak pake custom hat kayak gini karena gua sama temen-temen gua taruh kayak gini untuk add extra detail gitu dan ini tuh kayak great gitu kayak kotak-kotak tapi walaupun nggak ada isinya apa juga barang-barang nggak jelas di sini sini nah nggak ada apa-apa sih untuk pajangan sih kalau mereka mau sih mereka bisa naik kapal sini terus kabur sing tapi sini juga ada kapal-kapal nih sini ini temen gua yang membuat ah si siapa nama-nama si Sparrow kalau saat anjay rusak kan anean ini juga nih temen gua yang buat nih masih ada nge-nvc nya disini Oh enggak ada kabarnya gua gedein dulu guys Oke di sini ini di dalam kapal ya ini ada kayak cannonball cannonball gitu terusnya ada tempat untuk meeting banyak kred disini pokoknya ya kayak tipikal kapal-kapal gitulah banyak kota-kota terus di atas ini itu tempat untuk ini ya kaptennya berkemudi ngeng terus nge-drift nge-nabrak boom mati uang oke jadi itu udah ses di kapalnya cuman di pelabuhan sih nggak ada yang nothing special to be honest jadi cuman paling jangan doang karena keren gitu ada sunsetnya gitu dan di sini tuh senar gua taruh taruh mim juga sih kalau kalian tahu tuh loss jadi nih gue taruh sini untuk untuk apa iseng-iseng doang dan disini kita masuk ke dalam kota-kotanya di sini nah aku di kota-kota ini nih banyak-banyak rumah nih nih rumah-rumahnya ini senar nggak bisa untuk interior karena kekecilan senar tuh dulu gua juga pikir soalnya ini untuk spawn gitu untuk dekorasi senarai kalau dulu kau buat rumah rada gedean mungkin gua bisa bisa buat mereka tuh bisa nginep di rumah ini gua bisa gitu cuman ya gitu karena apa namanya terakhir fungsinya ini untuk server untuk spawn gua ya jadi gua pikir nggak perlu interior dan ini kita putar-putar dan di sini nih rumah ini dekat patung gede di sini tuh ada rumah para kuli barungan ini 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 kreditnya ya jadi ini yang buat-buat mapnya nih di sini semua nih nah nih dia nah deh sih ini yang dia membuat patung Forbader nih sih di CCL dan juga dan dia juga yang ini ya yang rekomen ke gua dan di luar hujan kawan-kawan kawan-kawan Oh my god aja sih jadi gini guys nih dulu gua yang project leader-nya tuh gua terus yang asisten nih si temen gua nih viral CH terus ini yang bantu nih bonobot cghd amasih Sparrow nih mereka yang bantu buat rumah-rumah terus ini yang buat rumah kapal gitu-gitulah dia yang buat dikasih selenya nih dan ya di di video apa namanya di video Erfan tuh dia bilang dan disini adalah spawnnya coy padahal original spawnnya itu disini ada patung Forbader nya cuman karena ini servernya rame-rame jadinya ya gitu coy itu ada senarnya itu di sini ada patung Forbader nih yang seperti saya yang lihat-lihatnya cuma di sana dari hapus ya ini dia nih patung-patung ini jeng-jeng-jeng jeng-jeng 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 jeng jeng-jeng jeng si terus ini patung Bim Cream terus ini patungnya si Dreamcraft nah terus Disini tuh nah pokoknya kotanya ini sini lumayan gede sih dan Kalo misalkan untuk main hunger game sebenernya juga asyik ini game jenisnya ya sabar ini gua nggak tahu nih guys cara ngelatiin re ini gimana sabar ya bentar ya gue be right back be right back oke guys jadi ini udah terang lagi nah disini nih shopnya nih ini daerah pasar-pasar yang tadinya harusnya untuk shop untuk player-player ya tapi nggak jadi kan kawan karena jadi cuman jadi apa nama ya spawn san san sempi doang terus disini ada kenapa desapling disini ah disini nara nggak ada apa-apa lagi sinaranya tapi ini mau gua ini dulu dah gua keliling-keliling castle-nya dulu di castle ini ini apa enggak enggak banyak banget enggak terlalu istimewa banget karena nih pajangan doang eh ini ini ada bookshelf-bookshelf ini tangga ke atas tangga ke atas lagi dan tangga ke atas lagi di sini tuh ada banyak barang-barang terus ini kita keluar dan kita bisa melihat patung si erpan jol di luar dan tuh patung kalian eh patungnya di atas yang gede itu kalau kalian pikir siapa yang buat tuh gua yang buat yaitu di atas sama apa pedang-pedang merah nggak jelas dan disini tuh apa ya disini ya gue coba gua udah lama nggak kesini jadi rada lupa Oh iya oh iya disini lupa kasih jenela guys ternyata gua waduh ini nggak ada apa-apa sih cuman tower kosong doang ya kita keluar lagi kita sekarang ke atas di sini kita terbang aja biar cepat ingin di sini ke bisa ini ya bisa aku bisa apa naik tangga pokoknya naik tangga naik tangga naik tangga naik tangga gitu sampai atas tuh ada jendela disini bisa ngelihat keluar tuh hampir ngeliat semua kotanya sih disini tada tada dan ya itu aja sih terus disini nih aslinya nih disini aslinya tempat apa namanya eh tepat player nge-spawn cuman kalau kalian tanya itu kenapa ada ada sekolsi angko tuh disitu gua juga nggak tahu napa itu temen gua kalian taruh soalnya gua sendiri juga nggak tahu terus ini juga ya ini orang-orang ini apa kerajaan nih yang untuk meeting meeting-meeting tuh disini terus di bagian atas ini nih untuk melihat pemandangan lagi ini bah bah nggak ada apa-apa di sini deh tempatnya rada gelap ah soalnya gua lupa ngelupakan lupa sih ngeri cukup bingung keterlampunya dimana ah di sini nggak ada apa-apa di sini keluar ke bakal lagi di sini terus kalian bisa lihat kota-kotanya lagi terus nah disini sama disini cuman tangga ke bawah doang untuk ke tower ini habis dari tower ini ini banyak melon melon enggak tahu nih supply makanan kali di sini ya terus turun lagi sini tangga dan ya tuh terus sedang ada apa-apa lagi sih disini di sini pokoknya udah enggak ada ada nothing spesial adek di castle-nya cuman kelihatan keren aja gitu terus kali ini sekarang kita mau lihat secret-secretnya guys secretnya itu dimana aja itu senarai ada beberapa di bagian sini nih belakang sini kalau nggak salah mana ya gua cari dulu gua 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 lupa mapnya dimana eh mapnya dimana apa namanya secretnya mana dari sini kalau nggak salah oh sini nih sini bukan bukan juga kawan-kawan bukan juga di sini oh my god yang buat mem sendiri lupa guys eh few moments later Oh Oh di sini kalau nggak salah nah ini dia patung Anton ya si Airpon bilang nih di belakang-belakang sini ada patung Anton ya dia lagi main tongkat nih kayak nih kalau orang datang ini kalau orang datangin dia mau dikebukin ya oke tongkatan dulu ngomong mati dan di sini ada satu apa namanya eh secret lagi kalau nggak salah tuh gimana ya Oh di seberang-seberang eh patung seberangannya dia kali ini nah nah nih patung ini eh di sini ada patung-patung di sini itu itu terakhir siarpan bilang tuh nah itu harusnya kemarin itu di sini tuh ada patungnya Anto coba yang pasang ya di sini Anto tuh bukan ya itu salah itu senarai tuh hero brand lagi joget-joget not juga lagi-lagi ngebakar ganja tuh sama si Jeff like nggak tahu ngapain disini dia cuma hore-hore doang terus ini NTT ini dibunuh sama si not dan ya itu doang sih itu israiki serikian doang terus ada di daerah sini juga Oh di belakang sini ada lagi nih satu lagi nah nih kita kalau keliling-keliling sini jalan-jalan pojok-pojok wah ada suara apa tuh di sini kalau kalian turun nih ke tempat-tempat gelap nih di sini yang tempat rusak-rusak disini tuh senaranya Ada setannya guys ini dia-ji-ji-ji-ji di bagian belakang sini kalau gasalah ya Nah ya dibagian sini nih nih kalau si Erpan amakan kawan kesini kayak ini semua lagi ngeliat Chand antiapan di tempatnya keren banget deh Jadi sini terakhir gua buat secret juga disini di forest forest gini ada secret juga nih sini ah pem 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 nah jeng 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 nah disini tersebarat tuh ada gua ada gua ini gua tersembunyi gitu nyentok apa namanya untuk ngadem-ngadem sini enak dari sini ya ah ini dia yang wanna search some shit kan seharap diotup jatuh di terongan terus dengan terongan atas nih nih di atas nih sebenarnya kalau dia ke atas nih hahaha ada tulisan di bocah pakai jadi cuma cumanin doang sih cuman nge-troll doang Oke guys jadi itu juga aja untuk showcase map-nya Sponson SMP dan ya see you next time bisa terbang bye bye